Halo Cinephile, apa kabar kamu? Sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini Movie Rastis mau nge-review sebuah film yang berjudul Voice of Silence, yang rilis bulan lalu, tepatnya 15 Oktober 2020 di Korea Selatan. Film ini disutradarai oleh Ui Jong Hong, yang sering membuat film-film pendek dengan genre drama. Dan Voice of Silence ini adalah debutnya dalam perfilman layar lebar sesungguhnya. Diperankan oleh Yu Ah In yang main di film Alive, dan Yu Jem Jung sebagai lawan main Park Seo Joon di serial Itaiwon Class. Film ini memiliki durasi yang gak terlalu lama, yaitu 1 jam 39 menit. Buat kalian yang suka sama film dengan ending yang aslin dan bikin geregetan, cocok banget sama film ini. Karena geregetnya, pasti kalian dapet. Nah, berhubung film ini udah tayang dan bioskop masih belum buka, jika kalian mau ngerasain sensasi gereget dari film Voice of Silence ini, kalian sekarang bisa nonton Voice of Silence di klik film. Bisa cek di Play Store atau App Store buat download aplikasinya. Selain itu juga, klik film punya banyak pilihan tontonan seru buat nemenin hari-hari kalian. Dari film box office Indonesia, sampai film keren dari mancanegara lainnya. Bahkan, buat kalian yang suka sama anime, klik film juga menyediakan seri anime populer buat ditonton. Dengan biaya berlangganan yang terjangkau murah, kalian bisa nikmatin semua yang disediakan klik film secara bebas, termasuk Voice of Silence, yang akan dibahas ini. Film dengan genre drama kriminal ini, bisa dibilang beda dari film kriminal lainnya. Tidak banyak adegan sadis dan penuh darah yang ditampilkan sepanjang film, melainkan menggambarkan aktivitas kriminal untuk menghasilkan uang bagi kelangsungan hidup si pelaku. Terfokus dengan dua karakter, Tae In diperankan oleh Hugh Ah In, dan Chang Boog yang diperankan oleh Hugh Jang Myung. Suatu hari, mereka direkrut oleh klien bernama Yong Sok. Tugas keduanya adalah menjaga seorang anak perempuan. Anak tersebut adalah korban penculikan. Anak ini justru bersikap baik, dan sempat merawat, juga mengajar banyak hal ke adik dari Tae In. Ketika keduanya akan membawa gadis ini ke klien, orang yang akan ditemuinya ternyata telah lewas. Karena hal itu, kehidupan keduanya justru berubah, terkhusus bagi Tae In. Film ini memiliki nuansa yang sedikit suram. Juga banyak pertanyaan moral dan etika yang dilontarkan, ketika melihat perilaku Tae In selama film berlangsung nantinya. Banyak juga poin-poin yang mungkin ingin disampaikan oleh Hugh Jong Hong, selaku sutradara yang berhasil tersampaikan secara tersirat. Tapi sayang, ada beberapa bagian dari film yang tidak dijelaskan secara detail, yang membuat timbul beberapa pertanyaan ketika menontonnya. Lalu peran yang dimainkan oleh Hugh Ah In begitu baik dan totalitas, karena di film ini dia harus menambah berat badannya, yang membuat dia terlihat begitu gemuk dibanding film yang dimainkan sebelumnya, yaitu Alive. Permainan ekspresi wajah dari Hugh juga sangat kuat, hingga menggambarkan segala emosi dari Tae In itu sendiri. Kalau dari visual, film ini nyaman ditonton, walaupun dengan nuansa suram yang dibawanya. Banyak juga visual yang menyegarkan mata, sebagai konter nuansa suram itu sendiri. Ditambah gemasnya karakter Cohi, si gadis kecil yang diculik, membuat kami betah menonton video ini hingga akhir. Jujur aja, walau dengan genrenya yang kriminal, film ini asik banget buat ditonton. Drama pada film ini juga bisa dirasakan, meskipun bisa dibilang gak terlalu kuat. Soalnya dari pertengahan film, banyak sekali drama-drama yang diberikan. Namun pas menuju akhir film, penonton akan dibuat gregetan hingga filmnya selesai. Movie Rastis merekomendasikan kalian buat tonton film ini. Dan rating yang kami berikan adalah 6,5 dari 10 jengkol untuk keseluruhan dari film ini. Yang artinya bisa nih buat kalian nikmati. Saksikan voice of silence yang sudah tersedia di klik film, maupun pilihan film lainnya. Bisa klik tautan yang tersedia di kolom deskripsi untuk berlangganan platform streaming ini. Kalau nanti udah berlangganan dan menonton filmnya, bisa diceritain. Scene film mana yang bikin kalian bertanya, ih kok gitu sih ke kita? Tulis aja di kolom komentar nanti. Segitu dulu ya movie review dari Movie Rastis. Terima kasih udah nonton video kami. Semoga bahagia dan sehat selalu. Salam dari kami untuk kalian semua. Dadah!